. Dilansir dari halaman situs berita Zona Jakarta, Indonesia masih ragu untuk memilih satu pilihan jet tempur akan tetapi harus ada satu keputusan diambil oleh Indonesia untuk menentukan pesawat manakah yang akan memperkuat alutsista TNI AU, di antara tiga pilihan yakni Su-35 dari Rusia, Dassault Rafale dari Perancis dan F-15X dari Amerika Serikat. Sebelum mempertimbangkan Rafale Perancis dan F-15X Amerika Serikat, Indonesia sebenarnya sudah mengadakan pembicaraan serius dengan Rusia untuk meminang Su-35 bagi TNI AU. Namun kini, rencana pembelian Su-35 Rusia mandek tanpa kejelasan lantaran adanya ancaman CAATSA dari Amerika, sehingga Rafale Perancis dan F-15X dipertimbangkan untuk memperkuat TNI AU. Dikutip dari Air Force Mark, Kepala Staff Angkatan Udara Indonesia Marskal Fajar Prasetyo berbicara pada pertemuan kepemimpinan Angkatan Udara Indonesia bahwa Indonesia akan membeli 36 pesawat tempur Rafale Perancis baru dan 8 pesawat tempur F-15X pada bulan Mei 2021 lalu. Indonesia memiliki armada sekitar 72 pesawat tempur, termasuk 33 F-16 campuran model A, B dan C, D, 5 Su-27, 11 Su-30 dan 23 Hawk 200. Semua pesawat berasal dari tahun 1990-an atau lebih awal, tetapi 10 dari F-16 tertua telah diperbarui. Kepala Staff TNI AU, Marskal TNI Fajar Prasetyo menyebut bahwa Indonesia akan merealisasikan pembelian beberapa alutsista secara bertahap pada 2021 hingga 2024. Alutsista yang akan direalisasikan dalam beberapa waktu dekat ini menurut Fajar di antaranya pesawat tempur F-15X produksi Boeing dan Dassault Rafale produksi Dassault Aviation Perancis. Delegasi kemenahan Indonesia telah terpantau mengunjungi kandang Rafale di B-113-an di Sier Perancis yang merupakan pangkalan udara Rafale Perancis. Dalam foto yang diunggah, nampak sejumlah pejabat militer Perancis dan perwakilan dari Indonesia berpose di depan sebuah pesawat tempur. Mereka berdiri di dalam sebuah ruangan tertutup yang nampaknya merupakan hanggar pesawat. 36 unit Rafale di gadang-gadang segera perkuat TNI AU. Siapa sangka pesawat mungil asal Perancis itu memiliki kecepatan terbang yang bisa diadu dengan Su-35 dan F-15X? Kita lihat performa dari pesawat meliputi kecepatan, ketinggian maksimal, jarak jangkauan dan daya angkut senjata. Dari segi kecepatan maksimal, Rafale memiliki kecepatan paling rendah yakni 1912 km per jam atau Mach 1,8. Sedangkan Su-35 kecepatan maksimumnya 2.400 km per jam atau Mach 2,25. F-15X memiliki kecepatan tertinggi 2.656 km per jam atau Mach 2,5. Tetapi kecepatan maksimum tersebut didapatkan dengan menyalakan afterburner penyalaan afterburner dengan cepat menguras bahan bakar dan memperpendek umur mesin. Sehingga tidak dapat digunakan dalam jangka waktu lama. Jika tanpa menyalakan afterburner justru Rafale memiliki keunggulan dengan kemampuan supercruise. Rafale mampu dipacu hingga kecepatan Mach 1,4 tanpa menyalakan afterburner. Suho Su-35 juga memiliki kemampuan supercruise dengan kecepatan Mach 1,2. Sedangkan F-15X sejauh ini belum diketahui memiliki kemampuan supercruise. Jika merujuk pada F-15X Strike Eagle maka kecepatan jelajahnya hanya 925 km per jam. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!